Komisi C mempertanyakan anggaran terem 18 miliar rupiah oleh Pemkot Surabaya yang sudah disahkan lewat perubahan anggaran keuangan PAK APBD 2017 pasalnya anggaran tersebut tanpa melalui membahasan di Komisi C DPRD Kota Surabaya Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vincentius Awe mengatakan Komisi C sudah melakukan kunjungan kerja ke Direkturat Kereta Api Kementerian Perhubungan dari kunjungan itu dipastikan kalau perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan PTKI dan Pemkot Surabaya dalam pembangunan moda transportasi cepat berupa trem yang ditandatangani 23 September 2015 ternyata belum dijabut itu artinya pengadaan lahan, aktivitas sirel dan pembangunan depo adalah tanggung jawab PTKI sebagai operator pelaksana bahwa kalau kita bicara keputusan yang telah diambil oleh badan anggaran benar atau tidak benar makanya saya dikatakan sudah benar bahwa keputusan itu bisa diambil aja dari badan anggaran tidak ada yang salah ya kan? tapi kalau kita bicara kepantasan makanya saya tadi katakan harus dibedakan kalau bicara mekanisme keputusan yang diambil pada anggaran itu salah atau tidak? saya katakan tidak salah tapi kalau kita bicara kepantasan ya kalau etikanya ada baiknya seyokhianya sepantasnya ya tidak seperti itu tahapan dilakukan bagaimanapun haruslah disampaikan lagi kembali kepada teman-teman komisi C untuk duduk bersama untuk menyampaikan supaya teman-teman komisi itu kan juga bisa ikut membantu menggolkan kepentingan anggaran yang diingkat oleh eksekutif dalam menunjukkan tren ini dengan adanya temuan tersebut politisi Partai Nasdem itu mengingatkan kepada para anggota Dewan agar jangan sampai ada mekanisme yang salah kemudian menjadi persoalan di kemudian hari upaya Pemkot Surabaya mencadangkan anggaran tren 18 miliar tersebut sama artinya dengan mendahului agar kerjasama itu berakhir tapi kalau tidak maka anggaran cadangan itu menjadi silva yang tidak bisa dibelanjakan sehingga akan mempengaruhi evaluasi serapan APBD tahun 2017 sementara itu Kemenhub mengalokasikan anggaran awal untuk pembangunan depo maupun reaktivasi jalur tren sebesar 100 miliar namun hanya terserap sekitar 30 miliar rupiah Nyaman Stadi, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!